Beberapa nomor, Dedy khusus di Dekinbud, kemudian dia juga didikan kita di Daikano, kemudian Rizka, memang spesialis Kano. Jadi Alhamdulillah, suatu kebanggaan dan strategi kita memang di Rizka dan Dedy ini menjadi salah satu andalan yang kita harap mendali. Yang kita dapat mendali? Kita mendali perak sama perunggung. Oke, Bang. Target ke depan apa, Bang? Untuk Rizka sendiri kan kita kenal dengan spesialis Kanulur Sumeter. Nah, sempat kita sangat optimis kemarin. Kalau kita akan dapat emas itu, bagaimana sehingga kita bisa memperoleh perak? Awalnya kita sebagai pelatih itu sudah memberikan suatu strategi yang dari awal, bahwa penyisian itu kita sudah jelas ya, Rizka ini sudah di atas. Di atas kepas artinya itu di antara arti-arti yang seperti Cina, Kazakhstan, Uzbekistan, kemudian Korea, Jepang, dan segala macam itu, kita sudah prediksi Rizka ini, insya Allah pasti dalam perbutuhan final nanti kita pastikan bisa meraih mendali emas. Tapi pada kenyataan, tapi waktu di final, mungkin strategi Cina juga, dia memiliki strategi juga, selain dari kita. Kita memiliki strategi, dia juga memiliki strategi. Strategi Cina kalau kita amatin kemarin, itu dia memang posisi dari Rizka itu bergeser dari posisi Rizka. Jadi posisi Rizka itu, lirikan Rizka itu kebanyakan sebelah kanan, dia mengawasin posisi Uzbekistan. Dia merasa bahwa Uzbekistan inilah memang yang agak diperhitungan sangat berat, tapi waktu Cina dengan kondisi yang sangat tipis kan, perbedaan antara Cina dan Indonesia ini, akhirnya mungkin kecolongan di situ, kecolongan sedikit aja, sedikit aja. Mungkin ibaratnya itu mungkin nggak sampai 5 cm lah. 0,5 cm. Iya, betul. Jadi kita juga berharap waktu itu memang beliau bisa mendalimas, tapi memang alam yang menentukan dan kita sudah berusaha.